Artis Jessica Iskandar melaporkan kinerja Polri ke Presiden Jokowi melalui surat terbuka. Istri Vincent Verhaak, Jessica Iskandar menulis surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi atas ketidakpuasannya terhadap pelayanan Polri. Khususnya dalam penanganan perkara penipuan rekan bisnis yang dilaporkan Jessica Iskandar ke Polri. Akibat peristiwa tersebut, Jessica Iskandar merugi hampir 10 miliar rupiah. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah menetapkan rekan bisnis Jessica Iskandar Christopher Stefanus Budianto sebagai tersangka. Bahkan sudah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap tersangka. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada lagi perkembangan kasus tersebut hingga dinilai Jessica Iskandar mandek. Sementara tersangkanya masih bebas berkeliaran. Sebagai korban penipuan rekan bisnisnya, Jessica Iskandar meminta perhatian Presiden Jokowi. Hingga kini kasus tersebut mandek, meski rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib. Istri Vincent Verhaak tersebut sepertinya putus asa karena Christopher belum juga ditangkap dan masih bebas. Yang bersangkutan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Karena itu ia meminta perhatian Jokowi terkait kasus penipuan berkedok penyewaan mobil yang membuatnya menanggung rugi 9,8 miliar rupiah. Pada postingannya, ia mengunggah foto Jokowi. Kemudian pada keterangan ia menulis surat terbuka yang ditujukan kepada orang nomor satu di Indonesia itu.